Dari pagi subuh tadi, saya, subuh setengah gangsa, lima kurang seperpat berangkat menuju ke airport Halim, sampai di Solo jam tujuh, jam tujuh sampai di Solo, dari Solo ke Solo Tigo. Ada satu, dua, tiga acara. Dari Wonosobo menuju ke, dari Solo Tigo menuju ke Magelang. Kembuatan Wonosobo sih. Dari Solo Tigo menuju ke Magelang. Dari Magelang ada acara, dua, tapi di Muntilan, agak jauh hampir ke Mepet di Jogja, balik lagi ke Temanggung. Temanggung ada acara, baru ke sini. Yang menyebabkan terlambat di jalan penuh orang. Di sini tadi sudah, di Wonosobo sendiri, mau masuk ke kota saja sulit, mobilnya sulit. Orang di jalan banyak sekali. Jadi telat, di sini saja telat 15 menit. Harusnya mobil bisa lancar, enggak bisa berjalan. Sehingga mobilnya didampingi pas pampres, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Setengah lima dari istana sampai di Wonosobo sekarang jam lima seperempat. Itulah tugas harian yang selalu saya emban. Karena apa? Karena negara kita ini negara besar. Jangan berpikir negara kita Indonesia ini kecil, gede, penduduknya saja nomor empat di dunia. Ekonomi kita ini masuk sekarang ke enam belas besar. Coba penyian bayangkan, banyak negara itu hanya satu daeratan, satu daeratan. Kita ini 17 ribu pulau. Setiap pulau memerlukan pelabuhan, memerlukan listrik, memerlukan sekolah, memerlukan puskesmas, memerlukan rumah sakit. Pulau yang agak gede, memerlukan airport. Penyian bayangkan, betapa sangat tidak mudahnya mengelola negara ini. Sukunya bermacam-macam, 714 suku. Bahasanya berbeda-beda. Bahasa daerahnya ada 1.300-an. Negara lain tidak seperti itu beragamnya. Daratan 1, ya kan, airport-nya dibuat 4 cukup. Kalau di Indonesia di pulau yang agak besar tidak dibuat airport, pas gelombang tinggi mengandalkan pelabuhan, laut, begitu gelombangnya tinggi, sudah logistik, beras, dan lain-lain tidak bisa masuk ke pulau itu. Beripun. Laparan, guys. Oleh sebab itu, inilah yang mungkin Bapak-Ibu sekalian bisa bayangkan. Kalau tinggalnya di Wonosobo, enggak memikirkan ada gelombang tinggi atau, ini kan, kan buatan-bawatan gelombang beri ini. Ombak ini lho. Ombak. Oke. Itu Indonesia. Saya pernah terbang dari Aceh ke Papua. Acehnya di Bandai Aceh, Papuanya bukan di Jayapura, tapi di Wamena, memakan waktu 9 jam 15 menit, naik pesawat. Bayangkan kalau naik kapal berapa minggu. Itu kalau terbang dari London, saya hitung ke timur, ke timur, ke timur, ke timur, sudah melompati tujuh negara. Jadi negara ini negara besar sekali. Mula mikir negara ini, buatan gampang. Apa yang nanti guru? Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.